Hai pemirsa, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Saya ucapkan Selamat Hari Raya Pagar Wesi bagi yang merayakannya. Semoga semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Hari Raya Pagar Wesi yang jatuh pada setiap Hari Labu Kriwo Nuku Sinta ini dimaknai sebagai pengingat bahwa manusia yang hidup di dunia ini harus memiliki keteguhan iman, berlandaskan ilmu pengetahuan. Sebab, tanpa ilmu pengetahuan, umat manusia akan kembali ke zaman kegelapan. Bertepatan dengan Hari Raya Pagar Wesi ini, warga Permas Belambangan atau Semeton Agang Belambangan melakukan persembayangan masal di Purul Ratu Mas Desa Adat Seseh dan juga Purul Keramat Ratu Mas Sakti yang berada di Pantai Seseh. Seperti namanya, yang disebut terakhir ini adalah sebuah keramat atau makam yang juga sering disebut sebagai Pemeraman Raja Belambangan Prabu Dano Ningrat alias Mas Sepuh alias Pangeran Menak Jingga. Mengenai perjalanan Mas Sepuh dari Belambangan ke Bali sampai bangkat dan dimakamkan di Pantai Seseh, Kanal Balijani sudah pernah membuat videonya dan dapat ditonton melalui tautan video di atas ini. Sebelum wabah COVID-19 melanda, pada Hari Raya Pagar Wesi selalu ada pemandangan unik di depan Purul Keramat Ratu Mas Sakti, di mana yang datang meramaikan acara pujewali, bukan saja mereka yang berpakaian adat Bali, tetapi juga mereka yang mengenakan peci dan sarung. Mereka ini datang dari Jawa yang diangkut oleh sejumlah bus pariwisata. Boleh jadi mereka juga merupakan trah para pengawal Prabu Dano Ningrat yang telah menjadi orang Bali. Tetapi mungkin juga mereka adalah umat pada umumnya yang datang untuk berjiarah, karena akhir-akhir ini berkembang isu bahwa makam di Pantai Seseh ini adalah tempat dikebumikannya salah satu wali pitu. Sayangnya belum ada catatan sejarah atau babat yang dapat dipakai mengkonfirmasi hal itu. Bisa saja wacana itu dimunculkan agar tempat ini berkembang menjadi tujuan wisata baru, yaitu tujuan wisata spiritual. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.